Kita tidak bisa bilang bahwa Jawa Tengah itu zero discrimination area gitu. Jadi, diskriminasi itu pernah terjadi. Damai, nggak ada konflik, tetapi kita belum ngobrol. Sekedar kita hidup bersama, kita bisa hidup bersama, tetapi kita belum terlibat dalam sebuah proses berkehidupan yang aktif, kira-kira seperti itu. Karena energi perdamaian yang secara konsisten dipegang oleh teman-teman Ahmadiyah, mungkin penting menjadi salah satu saluran. Ini adalah tentang transformasi energi perdamaian yang harus terus menerus dijaga, bukan hanya oleh orang Ahmadiyah, tapi juga oleh orang-orang yang selama ini menemukan itu di Ahmadiyah. Nah, justru di sini titik krusialnya. Ketika kita ada di zona nyaman, ketika kita tidak mengalami sesuatu yang konfliktual, yang represif, nah di situ justru ujiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Warta Ahmadiyah berjumpa kembali bersama kami dalam program Bincang Bersama Tokoh. Kali ini kami sengaja berkunjung ke Kota Lumpia, Semarang untuk mengunjungi sahabat lama, Kang Teddy Holiludin. Assalamualaikum, Kang Teddy. Waalaikumsalam. Semang, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sengaja nih, ngambil waktunya Kang Teddy yang super sangat sibuk. Jadi, kira-kira kalau nggak salah tahun 2019 ya, saya terakhir. Iya, sebelum COVID-19 ya. Kesini malam-malam enak nih kalau lihat dari tempat Elsa di sini ya. View-nya dari Kota Semarang. Ini posisi kan letak dengan kampus ya? Iya, iya. Universitas. Dekat ada UIN Wali Songho, ada Universitas Wahid Hashim. Baik, saya perkenalkan terlebih dahulu buat sahabat warta, Kang Teddy ini adalah sudah sangat lama sebagai penggerak lintas iman di Kota Semarang. Beliau adalah pegiat dari berbagai acara lintas iman, keberagaman, dan juga penggerak pemuda. Tapi, yang unik adalah beliau sebetulnya bukan dari orang Semarang, bukan dari orang Jawa. Aslinya beliau dari kota mana kan? Dari Kota Kuningan, di Telaganya Manislor, dari Esa Bojong, Cilimus. Kota Kuningan di Jawa Barat, dekat dengan komunitas Ahmadiyah yang ada di Manislor. Kan kali ini kita akan ngobrol nih, beliau kan sebagai seorang peneliti ya, di Universitas Wahid Hashim, kemudian juga di Center Religius Moderation Study ya, juga sekaligus Ketua ELSA di Lembaga Studi dan Agama di Semarang. Mungkin kita cerita dulu tentang bagaimana historinya akan di Semarang, kemudian menggerakkan lintas iman, dan kemudian juga sangat dikenal sebagai Ketua ELSA. Silahkan, Kang. Ya, terima kasih, Kang Yandra. Jadi teman-teman, saya dan teman-teman di ELSA itu memulai aktivitas dari kampus. Jadi kami dulu adalah komunitas jurnalis, jurnalis kampus, namanya Justisia, Lembaga Persuasiwa Justisia di Fakultas Syariah di Winwali Songo, yang pada tahun 2005 itu kemudian ingin melanjutkan semangat yang dulu ada di kampus. Karena saya pikir, sayang juga ya kalau kita di kampus dipupuk idealisme, diajarkan untuk menunjukkan keberpihakan gitu ya, tapi selesai karena kita sudah tidak lagi jadi mahasiswa. Akhirnya, ya sudah, bagaimana kita membuat wadah. Dan saya ingat bahwa salah satu komunitas yang mula-mula membangun jejaring awal dengan ELSA itu, teman-teman Ahmadiyah yang di Erlangga gitu, yang saat itu almarhum Pak Mubaliknya Pak Muhammad Ahmad. Nah, jadi 2005 kami sudah terhubung dengan beliau. Nah, jadi saat itu sejak kemudian memutuskan ELSA menjadi sebuah komunitas kajian, saat itu belum seperti sekarang, ya bagaimana kita menyalurkan semangat untuk menunjukkan keberpihakan itu yang melalui tulisan, karena awalnya kami kan lembaga jurnalistik ya di kampus. Jadi bertahan 2005-2007, kami mengisi salah satu rubrik di surat kabar saat itu untuk setiap hari Jumat, setiap minggunya, kita mempublish tulisan-tulisan yang bernuansa itu. Bernuansa advokasi, bernuansa apa namanya, penghargaan atas keragaman, dan seterusnya, dan seterusnya gitu. Jadi itu lama sekali, 2-3 tahun. Jadi sudah cukup lama berarti ya? Kalau tahun 2005 berarti hampir... Tahun depan 20 tahun. Jadi ELSA tahun depan 20 tahun? 20 tahun. Waduh, sudah lebih dari remaja ya, karena jalanannya sudah sangat panjang. Jadi awalnya gitu kira-kira ceritanya. Nah kan kalau kita hadapi ya mungkin secara umum pasti banyak sekali kan, tantangan tentang keberagaman dan isu kebebasan beragama di Indonesia. Tapi kalau kita hubungkan justru akhir-akhirnya dengan kondisi bagaimana digitalisasi dalam segala hal, sosial media, isu disruptif dari informasi, dan bonus demografi, di mana para pemuda begitu banyak. Kalau dari sejaknya bagaimana secara global melihat tantangan dihubungkan dengan hal tadi tentang kebebasan beragama dan keberagaman di Indonesia. Mula-mula kita memang menghadapi sebuah ini ya, jadi arus deras perubahan yang sangat-sangat luar biasa, terutama lalu lintas informasi yang sangat-sangat sulit dikendalikan, yang memang pada mulanya mungkin di sekitar tahun 2010-an gitu ya, yang lebih banyak bernuansa sebaran kebencian gitu ya, informasi-informasi yang tidak terverifikasi. Saya kira hampir semua dari kita mengalami culture shock semacam itu di tahun-tahun itu. Tetapi kemudian saya melihat ada gelombang yang mulai berjalan agak sedikit membaik meskipun mungkin tidak sempurna. Salah satunya, hemat saya dicirikan oleh bagaimana generasi Gen Z yang sesungguhnya sangat-sangat literat gitu ya, sangat-sangat kemelek aksaraannya itu sangat tinggi. Mereka adalah kelompok yang sangat-sangat aware terhadap isu-isu sosial dan juga tidak seperti yang dikhawatirkan bahwa mereka sosial, ternyata tidak juga gitu. Dan kita lihat betapa kemudian mereka dengan sangat-sangat baik, tentu tidak semua ya. Tapi saya melihat kecenderungannya bahwa mereka sebenarnya tinggal diberikan wadah gitu ya, karena diberikan wadah, difasilitasi, dibiarkan untuk menunjukkan kreasinya, karena tentu ada strategi yang berbeda antara generasi lalu dengan generasi sekarang dalam konteks menunjukkan keberpihakannya. Dan saya kira itu yang mungkin harus terus dirawat ya, bagaimana mereka diingatkan pada alarm kebangsaan yang sama. Dan saya pikir alarm kebangsaan yang sudah kita sepakati. Nah, dari itu yang saya pikir kok bisa menjadi menjadi, apa ya, barrier, apa, damper gitu ya, untuk menjaga agar ya lalulitas informasi yang dulu sempat kemudian berujung pada sebaran kebencian dan sebagainya itu, kemudian diteransformasikan secara lebih produktif pada sebaran-sebaran informasi dan seterusnya. Termasuk saya pikir berkaitan dengan dengan bagaimana beragamnya eksistensi kelompok-kelompok keyakinan di Indonesia gitu ya, entah kelompok penghayat kepercayaan atau kelompok yang lain di internal agama yang mungkin tidak banyak orang mengenalnya gitu. Nah, itu yang saya kira kesempatan yang sangat berharga. Dulu kita punya adagium, bad news is good news gitu ya. Tapi sekarang saya kira kok kita sudah punya resources untuk kemudian menggesernya menjadi good news is good news gitu. Good news is good news. Jadi tidak selalu orang harus menjaga yang negatif supaya kemudian viral ya. Nah, tentu masih banyak PR di berbagai kota terkait tadi isu keberagama, isu kebesar beragama. Nah, tapi Semarang atau bahkan juga Jawa Tengah secara umum dikenal lebih inklusif kan, lebih terbuka, lebih dimenerima segala bentuk keberagaman termasuk terhadap kelompok-kelompok yang dimarginalkan. Nah, bagaimana yang tadi melihat kondisi kota Semarang seperti itu dan apa kira-kira yang membuat Semarang menjadi lebih inklusif dibandingkan kota-kota yang lain? Ya, secara umum kalau misalnya kita melihat Jawa Tengah dari sisi, apa namanya, dibandingkan dengan provinsi yang lain, seperti yang yang sudah bilang, ya memang relatif lebih kecil tingkat konflik terbukanya ya, atau tingkat gesekan di level civil society yang horizontal ataupun state dengan civil society yang di level vertikal. Jadi data-data seperti yang dielaborasi oleh teman-teman, saya pikir memvalidasi itu. Meskipun tentu harus berhati-hati karena pertama bisa jadi daya jangkau ke situasi konfliknya juga terbatas, sehingga kita tidak bisa memastikan benar nggak hanya ada 10 kasus, benar nggak hanya 12 kasus. Jadi harus agak berhati-hati juga. Tetapi apapun itu, saya pikir ini juga tidak lepas dari bagaimana gerakan-gerakan di akar rumput yang tumbuh sangat lama sekali itu merawat dengan sangat-sangat istiqomah hubungan-hubungan yang berjalan di level keseharian itu. Kalau pertanyaannya kenapa kemudian bisa seperti itu, begini, saya mungkin akan mengambil sampel persekusi terhadap Ahmadiyah itu seberapa banyak di Jawa Tengah. Nah, kira-kira untuk bisa kita agak sedikit mendaratkan persepsi dan asumsi. Apakah Jemaat Ahmadiyah di Jawa Tengah tidak pernah mengalami diskriminasi? Enggak juga, pernah. Artinya dia pernah. Saya kira mungkin catatan saya di satu dasar warsa ini ada 6 atau 7 kasus dan dalam satu kasus itu ada beberapa frekuensi, beberapa kali. Entah itu yang terjadi di Boyolali, entah yang terjadi di Banjana Negara, entah yang terjadi di Kendal, dan terjadi di beberapa tempat yang lain, di Karanganyar misalnya. Artinya, kita tidak bisa bilang bahwa Jawa Tengah itu zero discrimination area. Jadi, diskriminasi itu pernah terjadi. Tetapi tentu saja kalau kemudian kita melakukan compare dengan wilayah-wilayah lain, di mana sedemikian sulitnya Jemaat Ahmadiyah melaksanakan keyakinan keagamaannya, tentu ini jauh lebih baik menurut saya. Meskipun SP-123 itu bukan surat peringatan kepada Jemaat Ahmadiyah di Banjana Negara itu bukan sesuatu yang juga bisa dibenarkan. Tapi, saya kira sekali lagi kalau kemudian mengambil pembandingnya yang lebih berat, saya kira oke lah, kita masih bisa struggle untuk menghadapi ini. Nah, termasuk di Semarang. Semarang itu terakhir mengalami konflik komunal itu 81 atau 82. Kerusuhan bernuansa, apa namanya, bernuansa etnis saat itu yang merupakan rembesan dari Solo. Jadi, sejak tahun itu sampai sekarang, Semarang itu tidak pernah mengalami konflik komunal terbuka. Nah, apakah itu yang kemudian menjadi salah satu justifikasi secara sosiologis? Kenapa kemudian kota ini menjadi kota yang terbuka gitu ya, inklusif terhadap yang lain? Mungkin kita harus cek juga sejarahnya. Karena sejarah kota ini kan sejarah kota yang dibuka oleh Belanda sebagai kota industri, kota dagang. Karakter orang yang berdagang itu kan sebenarnya egaliter, Kang Yendra. Kalau Kang Yendra mau beli sesuatu kepada saya, saya sebagai penjual, saya kan nggak nanya dulu, ini Kang Yendra itu sama dia atau bukan sama dia, muslim atau bukan gitu kan. Jadi, ada karakter yang secara psikologis juga mendukung karena watak sebagai kota industri itu. Kota jasa, kota industri, kota dagang, dan seterusnya gitu ya. Jadi, itu mungkin salah satu juga sumbangan secara psikologis watak kota ini yang kemudian membentuk mereka menjadi egaliter. Nah, lalu yang kedua, toh begitu sebenarnya ada pertanyaan menarik. Kalau di sana tidak ada konflik, apakah berarti mereka bisa menerima atau sebenarnya mereka asal tidak diganggu? Nah, ini, saya kemudian melakukan mitigasi untuk konteks yang kedua. Karena begini, karena bisa jadi sebenarnya near-konflik atau konflik yang minimal itu bukan karena ada engagement, tetapi ya karena tidak ada kepentingan. Saya yang terganggu, akhirnya ya sudah, saya juga tidak harus menganggu yang lain. Karena saya tidak dicubit, saya nggak harus balik nyubit gitu ya. Tetapi, dalam posisi ketika sama-sama tidak nyubit itu, yuk kita ketemu, yuk kita membangun engagement, dan seterusnya. Nah, saya merasakan sampai 20 tahun yang lalu, situasi itu masih pada level negative peace, kalau John Galtung bilang gitu. Damai, nggak ada konflik, tetapi kita belum ngobrol. Sekedar kita hidup bersama, kita bisa hidup bersama, tetapi kita belum terlibat dalam sebuah proses berkehidupan yang aktif, kira-kira seperti itu. Seringkali toleransi dimaknanya hanya seperti itu. Mungkin itu ya. Jadi, levelnya level ya itulah, passive tolerance gitu ya. Nah, 20 tahun kebelakang, rupa-rupanya ada kesadaran bahwa ya baiknya sih nggak begini juga gitu. Maksudnya, karena kalau kita diem-diemen, kalau satu waktu ada pemantik, karena saat diem itu saya nggak tahu. Kang Yendra itu mengasumsikan apa terhadap saya, saya itu berpersepsi apa terhadap Kang Yendra gitu. Nah, ini yang harus diminimalisasi agar kita berdua tidak hidup dalam asumsinya masing-masing. Oleh karena itu dibangunlah bridging gitu ya. Nah, kemudian 20 tahun terakhir, rupa-rupanya secara tidak disadari, mungkin teman-teman juga ya, yang kalau dalam bahasa teoretiknya ada upaya untuk mentransformasikan apa yang dulu kita anggap sebagai negative piece itu menjadi positive piece gitu. Nah, dulu karakternya ya, dulu orang yang terlibat di sini itu orang-orang yang memiliki latar belakang akademis saja. Yang kedua, orang-orang yang memiliki latar belakang keagamaan saja gitu. Misalnya, ya Romo-nya, Ustadz-nya, Mubalik-nya, atau orang-orang Uwin, orang-orang KSW, kayak gitu-gitulah. Nah, sekarang itu mulai ada keterlibatan yang proaktif dari segala elemen. Jadi, isu tentang multikulturalisme itu bukan isu agama. Tetapi ini isu bersama yang dibangun oleh jurnalis, yang juga dikerjakan oleh advokat, yang memanggil para akademisi juga untuk terlibat di dalamnya. Nah, ini saya kira catatan yang bisa saya highlight dari perjalanan kehidupan bersama di masyarakat Semarang mungkin 20-25 tahun terakhir. Jadi, dia tertransformasi tidak hanya menjadi persoalan akademisi di Universitas Islam atau Universitas Kristen, tetapi dia kemudian menjadi isu bersama. Sehingga sekarang itu, kalau kita mengerjakan apapun, misalnya kalau kita masuk ke dalam membangun public awareness tentang lingkungan, multikulturalitas itu atau pluralisme itu, keragaman itu bukan lagi isu, tetapi nilainya. Dia menjadi basis, dia menjadi fondasi untuk diatasnya kita mengerjakan apapun. Jadi, nggak usah lagi kita bilang ada dialog lintas agama, karena itu otomatik terjadi. Itu sudah otomatis itu. Jadi, mengerjakan apapun, basisnya adalah kebersamaan, dikerjakan bersama-sama sebagai sebuah nilai. Jadi, secara alami pasti nanti akan berdialog. Itu otomatis. Jadi, yang memang perlu diperbanyak adalah perjumpaan-perjumpaan secara alami ya dalam berbagai pemberdayaan masyarakat untuk kita sosial. Nah, karena banyak kan sebetulnya kan dipersekusi atau katakanlah juga sulit untuk berkolaborasi, itu awalnya kan adalah persepsi. Kita tidak, orang tidak tahu apa yang ada di pikirkan. Karena tadi, kalian tadi sampaikan, sebetulnya bagaimana sih pandangan dia tentang kita dan kita tentang mereka. Nah, bicara sama dia sama dengan bicara kelompok-kelompok yang lain, orang tidak paham umumnya tentang Allah. Mereka kan paling sering itu sulit untuk diterima kelompok lain adalah karena dianggap bukan Muslim. Bukan Muslim. Dengan mereka mempunyai kitab suci beda. Dianggapnya kitab suci beda. Nabi baru. Nabi baru, Nabi-nya beda, syahadatnya beda, sholatnya beda. Nah, Kang Teddy tadi kan udah ceritanya yaitu 2005 sampai hampir 20 tahun lah bergawal bersama. Yang Kang Teddy lihat sebetulnya seperti apa? Lagi dihubungkan dengan isu tadi ya? Ya. Sebenarnya, saya pikir kita bisa mengeneralisasi apa yang tadi Kang Indra sampaikan. Artinya fenomena itu sebenarnya potret umum. Yang terjadi juga di sini. Nah, tinggal bagaimana kami membangun komunikasi dan strategi advokasinya. Artinya yang Kang Indra katakan bahwa orang berasumsi berpersepsi tentang Ahmadiyah seperti yang dibayangkan oleh mereka itu kan kemudian tidak divalidasi. Tidak ada validasi. Lalu bagaimana kami kemudian menghadapi situasi tersebut. Ada dua cara biasanya yang kami lakukan. Yang pertama adalah advokasi berbasis konstitusi. Human right, religious freedom. Lalu yang kedua ada advokasi ya oke, kita masuk ke dalam diskursus perdebatan yang wacana yang mereka ingin, yang ditawarkan itu. Maksudnya, kita kemudian mau tidak mau, itu kemudian memantik kita untuk belajar. Sebenarnya yang dimaksud dengan apa namanya, Zilun Nabi dalam diskursus teman-teman Ahmadiyah itu apa sih? Lalu kita mencari kemudian semacam similaritasnya, kiasnya yang mendekati untuk kemudian diberikan analogi. Mungkin tidak pas, tetapi kira-kira begini. Ya itu analogi yang paling sederhana misalnya kalau kita bicara tentang Mirza Gulam Ahmad soal cermin itu. Itu kan lebih mendarat menurut saya, lebih bisa difahami soal menerima dan tidak itu soal lain. Tetapi bagi saya mendekatkan diskursus yang abstrak itu kepada logika awam itu penting. Nah itu mungkin strategi yang ketiga ya. Strategi advokasi yang bersifat konstitusionalism. Lalu yang kedua ya mungkin pada religious discourse-nya. Lalu yang ketiga membahasakan dengan apa namanya, dengan bahasa keseharian tentang apa yang selama ini menjadi apa namanya, menjadi titik perdebatan. Nah ini gara-gara Kang Yendra ngajak ngobrol saya jadi keingat nih. Ini awalnya gak keingat karena saya tadi sebenarnya mau bilang dua saja. Tapi kadang-kadang butuh juga analogi cermin itu menurut saya memudahkan meskipun memudahkan bagi yang penyampaiannya meskipun yang menerima mungkin tidak mudah gitu ya. Nah itu yang selama ini kita lakukan Kang Yendra. Ya sekali lagi bahwa kemudian pada akhirnya mereka memilih oh ya sudah yang penting kita gak saling mengganggu atau oh iya ya kita bisa juga gitu ya hidup bersama. Yang penting menurut saya begini, level yang paling apa namanya yang paling dasar dalam konteks hidup bersama itu ya sudah kita bisa hidup bersama meskipun ya meskipun mungkin kita belum bisa melihat ada sesuatu yang tidak yang baik dalam diri tetangga kita. Tapi kalau level itu bisa ditingkatkan di level inklusif misalnya itu artinya kan saya dan Kang Yendra bisa hidup bareng dan Kang Yendra itu orangnya baik meskipun masuk neraka. Nah level yang ketiga saya pikir mungkin ini mungkin level dimana kita sudah sudah sampai pada tingkatan ya ya tidak ada alasan bagi saya menerima Kang Yendra atau kita juga apa namanya saya yakin orang sebaik Kang Yendra akan mendapatkan tempat terbaik di sisinya. Nah itu yang saya kira saya kira menjadi apa namanya ya oke lah menjadi tingkatan the highest levelnya gitu loh. Tapi kalau tidak ya sudah paling tidak kita sama-sama dipayung yang sama kita tahu hak dan kewajiban masing-masing itu mungkin untuk sementara boleh deh meskipun pelan-pelan saya pikir levelnya harus ditingkatkan. Kalau kita pikirkan kebanyakan di teman-teman di akademisi juga bahkan di kalangan Ahmadiyah berpikir bahwa menjelaskan masalah kenabian itu adalah menjadi kebutuhan bagi orang non-Ahmadi. Tetapi ternyata faktanya misalnya beberapa tokoh yang sudah dekat dengan Ahmadiyah atau ikut dalam kegiatan-kegiatan Ahmadiyah menyampaikan yang ditanyakan oleh masyarakat kan sebenarnya hal yang sederhana. sholatnya itu sama enggak. Sahadatnya itu sama enggak. Jadi ada masalah membicarakan perbedaan tapi ternyata yang lebih besar adalah salah fakta. Misalnya sahadatnya itu sama enggak. Sholatnya itu sama enggak. Meskipunnya itu sebetulnya boleh enggak untuk orang non-Ahmadi. Nah pengalaman yang tadi melihat hal tersebut yang akan dilihat sahadatnya sama enggak sih? Sahadatnya sama enggak sudah sangat sering. Saya berkumpul dengan Ahmadiyah puluhan tahun ya jadi maksudnya belasan tahun lah gitu ya 15, 16, 17. Ya udah 20 tahun lah sejak Elsa berdiri. Jadi saya kira tidak ada hal yang apa namanya yang mendelegitimasi ke musliman Ahmadiyah gitu ya. Dari sisi sahadatnya, dari sisi sholatnya gitu. Beberapa bagian dari cabang-cabang sholatnya oke lah saya pikir saya kira kita berbeda gitu ya. Tapi maksudnya dalam konteks yang bersifat usul pokok gitu tidak ada sepemahaman saya dan seingat saya dan sejauh mata saya melihat praktek-praktek teman-teman Ahmadiyah saya tidak melihat ada ajar ini sebagai seorang muslim ya yang kemudian mendelegitimasi Ahmadiyah. Kemusliman Ahmadiyah sejauh ia melaksanakan lima rupun. Bahwa kemudian mungkin ada kunut yang beda doa-doa yang beda ya pastilah. Bisa yang ditanyakan memang cuma sebatas itu seringkat. Tapi sayangnya itu kemudian yang kemudian menaikkan level menjadi kebencian. Nah menaikkan kebencian tapi ternyata ya selama ini dalam konsum persamaan Ahmadiyah Ahmadiyah tidak pernah merespon hal-hal yang bersifat kekerasan kan yang sama-sama kita tahu Ahmadiyah selalu mengedepankan dialog dan mengembangkan jalan damai. Nah dalam konteks itu Kang Deddy misalnya sejauh yang dilihat Ahmadiyah kan sangat fokus di dalam gerakan antikekerasan dan perdamaian. Sehingga motonya kan love for all heart rate for all. Nah bagaimana Kang Deddy melihat peran Ahmadiyah dalam memperkuat Islam yang damai Islam yang cinta di Indonesia. Ya sejauh 20 tahun lebih kami saya sering menyebutnya kami itu berteman bersahabat dengan teman-teman Ahmadiyah. Apa yang Kang Dedda sebutkan itu kan sesuatu yang bisa kita yang ter justifikasi di dalam artinya dalam banyak hal ketika misalnya ada penolakan banyak penolakan tidak diberikan izin dan seterusnya kan lebih banyak mengambil jalur-jalur yang bersifat konstitusional dan diplomatis. Saya pikir itu kan salah satu pengejauhan tahan dari bagaimana Ahmadiyah merepresentasikan sebagai kelompok yang lebih memilih untuk mengambil jalan dialog gitu ya. Dan malah justru dalam banyak hal seringkali teman-teman Ahmadiyah menjadi korban ya. Tahun 2007 ketika ada keturunan di Bangislor itu saya kebetulan di sana jadi tahu betul lah bagaimana kemudian teman-teman menjadi korban. Meskipun tidak jarang pula di saat yang sama teman-teman yang menjadi korban itu kemudian dikorbankan lagi ya. Menjadi victimizing victim gitu lah ya. Menjadi korban untuk kesekian kalinya. tetapi upaya-upaya itu menurut saya sesuatu yang yang penting dan perlu untuk dipertahankan bahkan itu menjadi sesuatu yang inspiring bagi yang lain. Menginspirasi. Jadi levelnya sudah tidak lagi bagaimana bertahan untuk terus mengambil jalan dialog dan tetapi bagaimana jalur dialog itu juga meskipun bukan untuk tujuan show off ya. Tapi saya kira yang paling penting itu bagaimana orang lain mengambil pelajaran dari apa yang dilakukan oleh teman-teman Ahmadiyah untuk kemudian disampaikan. Karena kalau orang Ahmadiyah yang menyampaikan mungkin ceritanya dan asumsi orang akan berbeda-beda. Tapi baik misalnya orang-orang seperti saya atau orang-orang yang di kampus yang lebih independen itu melihat jalur-jalur dialog yang selama ini dilakukan oleh teman-teman Ahmadiyah untuk dipublikasikan, dipublish. Tentu saja tidak ada yang sempurna yang namanya juga orang, kelompok yang sedang berorganisasi. Tapi saya pikir tidak hanya levelnya mungkin tidak hanya soal bagaimana konsistensinya. Tetapi bagaimana itu kemudian disiarkan juga kepada yang lain. Bukan sekali lagi bukan tentang Ahmadiyahnya ya, tetapi tentang value yang dijalankan oleh teman-teman Ahmadiyah yang untuk konteks di mana saat ini dunia, masyarakat dunia mengalami krisis gitu ya, krisis apa ya, krisis dalam banyak hal terutama bagaimana apa namanya terhadap satu sama lain atau dengan yang lain yang masih terjadi. Nah, energi perdamaian yang secara konsisten di apa namanya dipegang oleh teman-teman Ahmadiyah mungkin penting menjadi salah satu saluran tanpa harus mengahmadiahkan orang ya. Tapi saya pikir ini adalah tentang transformasi energi perdamaian yang harus terus menerus dijaga bukan hanya oleh orang Ahmadiyah tapi juga oleh orang-orang yang selama ini menemukan itu di Ahmadiyah gitu. Jadi apakah melihat bahwa strategi ataupun konsistensi pada nilai-nilai cinta damai di tengah dunia yang sangat sulit damai ini itu adalah sesuatu hal yang sangat strategis di dalam membangun karakter bangsa membangun bangsa ini? Iya, saya kira itu ya memang kebutuhan kita ya artinya dambaan orang itu kan hidup harmoni ya bukan berarti tidak ada konflik konflik itu kalau dalam penggerian intensi sederhananya adalah kita berbeda ya memang kita kita butuh itu tapi maksudnya kan konflik itu bukan untuk dihilangkan seperti nafsu gitu bukan untuk dihilangkan tetapi dikendalikan dimanage gitu bagaimana agar konflik dalam artian misalnya perbedaan cara pandang perbedaan persepsi perbedaan apa namanya sudut pandang itu dimanage dikelola ditransformasi agar dia menjadi kekuatan yang apa namanya yang solid gitu kekuatan untuk membangun bangsa ya seperti seringkali kita temukan dalam berbagai percakapan gitu kan salah satu energi bangsa ini kan keragaman gitu dan keragaman itu hal yang perlu untuk dikelola bukan untuk diseragamkan nah itu itulah saya kira yang juga apa namanya yang saya temukan di teman-teman Ahmadiyah sekaligus juga menjadi menjadi tantangan atau sekaligus menjadi challenge bagi teman-teman Ahmadiyah untuk juga bagaimana merangkul juga yang lain gitu karena satu waktu mungkin kadang-kadang ya Kang Indra saya pikir mungkin itu juga terjadi dengan dengan saya dengan teman-teman juga kadang-kadang kesadaran awareness tentang pentingnya orang lain itu terjadi ketika kita butuh justru disitu tantangannya saya balik ke eksisensi teman-teman Ahmadiyah khususnya di Jawa Tengah dan Semarang karena kota ini relatif comfort tidak ada konflik terbuka penyerangan membabi buta terhadap Ahmadiyah oh berarti aman kalau aman ya sudah ngapain lagi sudah aman nah justru disini titik titik krusialnya ketika kita ada di zona nyaman ketika kita tidak mengalami sesuatu yang konfliktual yang represif nah disitu justru ujiannya bagaimana eksisensi itu dilihat saat tidak ada konflik sebenarnya bahkan tidak konsisten itu dia maksud saya nah ini yang oke berarti ini apa namanya ini sekaligus juga mengingatkan ya bahwa kesadaran akan pentingnya hidup bersama itu harus terus dipupuk harus terus dijaga tanpa harus menunggu kita jadi korban dulu dalam konteks semarang secara spesifik dan jawa tengah di dalam menjaga nilai-nilai hubungan dan juga kemudian membangun harmoni masyarakat sejauh ini kamu melihat peran muslim Ahmadiyah disini seperti apa keterlibatannya kontribusi saya sangat berterima kasih karena teman-teman Ahmadiyah mengambil bagian dan mengambil peran yang sangat-sangat proaktif mereka ya saya boleh katakan mereka ada di first line untuk garda depan kerukunan tidak hanya fasilitas dalam penggerian infrastruktur terapet di kantor Ahmadiyah dan sebagainya tapi sumbang pikiran juga sumbang pikiran dan sumbangan tenaga dan yang lain-lain jadi saya merasa bahwa teman-teman Ahmadiyah di Semarang merasa dan menyaksikan dan melihat bagaimana mereka teman-teman terlibat secara aktif tapi itu tadi Kang Yendra karena Ahmadiyah ini mungkin kalau saya koreksi bisa di kalau saya salah bisa di koreksi mengenal double leadership gitu ya ada spiritual leadership dan juga ada manajer institutional leadership spiritual itu ya Pak Mubaliknya gitu lah lalu institutional itu ketua jemaatnya nah Pak Mubalik itu kan ya satu waktu beliau mobile kan tergantung kebutuhan jemaat pengurus besar ada kebutuhan atas Mubalik ini di tempat yang lain ya dia harus berpindah gitu nah mungkin akan lebih komplit kalau kemudian engagement keterlibatan Ahmadiyah itu tidak hanya Pak Mubaliknya karena Pak Mubalik sebagai simbol ya itu ya itu saya kira penting ya tetapi karena yang tahu kan teman-teman Ahmadiyah sendiri bagaimana double leadership itu tidak hanya Pak Mubaliknya tetapi saya pikir pengurus jemaat ini justru yang harus energinya harus berlipat ganda daripada Pak Mubalik karena mereka akan ada di sana terus gitu ya bergerak dengan komunitas yang sama bergerak dengan jejaring yang sama Pak Mubalik itu mungkin hanya memercikan energi spiritualnya saja karena secara fisik beliau itu milik milik jemaat gitu lah bukan milik kota Semarang kira-kira seperti itu lah meskipun tentu saja kehadiran para Mubalik apa namanya berguntah ganti di Semarang dari Pak Muhammad Ahmad dari Pak Saiful Uyun dari Kang Asep lalu Kang Saiful sekarang itu sangat-sangat membantu dan apa namanya menolong kami ya untuk untuk menjaga ini gitu ya tetapi saya pikir ada lagi elemen yang yang saya pikir itu yang apa namanya yang juga harus di push untuk apa namanya engagementnya kira-kira seperti para Mubaliknya gitu dan mungkin nampaknya bisa lebih besar ya bisa lebih besar karena mereka kan ada di sana mereka kan akan ada selalu di situ update terus lahir besar di sana lahir besar di sana sebetulnya menjadi tahun jauh mereka karena mereka kan tinggal di sini jadi saya bilang kalau kita melakukan ini itu bukan untuk Elsa kalau teman-teman terlibat di sini bukan untuk Ahmadiyah teman-teman melakukan ini bukan untuk yang lain tapi untuk kota yang kita cintai ini membantu pemerintah ya mengambil peran dan mengambil peran apa yang kita bisa tadi sebagai pendiri komunitas pondok damai ya dan kota Elsa dengan segala pengalamannya selama ini mengerjakan terutama ke pemuda litas iman untuk penciptaan perdamaian apa sih tantangannya sekarang di bagaimana generasi muda melanjutkan perjuangan-perjuangan seniornya kemudian saling berjumpa mempunyai kesadaran bersama menciptakan harmoni dan bergerak mengedukasi masyarakat serta berkontribusi apa kira-kira tantangannya atau juga apa kira-kira ke depan yang harus dilakukan ya saya lihat anak-anak muda ini anak-anak yang tingkat curiosity-nya tinggi ya keingin tahuannya tinggi itu juga modal saya pikir modal untuk kemudian mengajak mereka sampai pada komunitas yang tepat atau sampai pada networking yang pas untuk kemudian mereka mendapatkan klarifikasi validasi atas apa yang selama ini mungkin ada di benak dan pikiran mereka gitu ya jadi itu saya kira modal yang secara psikologis sangat-sangat penting untuk diakumulasi penting untuk disalurkan kepada tempat yang tepat nah lalu yang kedua begini mungkin juga orang-orang seperti saya yang ada di level kakaknya itu juga harus sadar bahwa cara mereka osmologi mereka atmosfernya local hero-nya itu berbeda dengan kami gitu ya tetapi bagaimana ya tugas saya dan kawan-kawan itu memastikan agar value-nya tetap terjaga gitu ya mereka punya local hero yang baru boleh gitu ya mereka punya cara yang baru punya saluran informasi yang baru ya silahkan tetapi bagaimana nilai tentang untuk menjaga keragaman multikulturalisme diversitas itu terjaga nah itu saja mungkin awalnya agak shock-shock juga gitu ya karena seringkali kan muncul superioritas orang lama gitu ya anak-anak sekarang udah gak peduli padahal bukan bukan tidak peduli tapi mereka punya kepedulian yang ditunjukkan dengan cara yang berbeda dengan kami kadang-kadang butuh butuh kedewasaan untuk melihat gitu ya memahami bahwa mereka itu punya apa ya itu tadi punya atmosfer yang sedikit berbeda gitu ya nah jadi kemampuan untuk memahami dunianya ini yang sekarang mungkin sedang menjadi TR ya bagi bagi Kali lalu berikutnya soal berproses sembari berproses karena paling gak atau pada akhirnya kami juga harus mengenali bahwa mereka itu sekarang itu apa ya yang digemari itu siapa gitu ya dan seterusnya dan seterusnya tapi ya tentu saja sekali lagi bahwa value yang yang kita pegang tentang tentang menjaga kesatua menjaga keragaman menjaga apa namanya kebinekaan menghargai kebinekaan lalu taat pada konstitusi itu yang yang terus kita sisipkan meskipun sekali lagi ya itu tidak mudah ya karena karena pada akhirnya kan selalu ada proses adopsi dan adaptasi tapi adaptasi saja tidak cukup karena harus ada improvisasi harus ada improvement gitu ya artinya jangan sampai kemudian yang dulu 6 ya sekarang bertahan 6 saja dia harus menjadi 7 atau harus menjadi 8 harus ada kemudian apa namanya ruang perjuangan yang baru ruang ruang-ruang yang baru yang menjadi tempat dimana kita bersatu dulu kan dulu yang disebut dialog itu kan mungkin hanya dialog dalam pikiran dialog in mind saja gitu tidak tapi sekarang kan dialog in heard dan dialog in hand sekarang jadi dialognya ya dialog karya ya mungkin itu juga salah satu yang yang apa namanya yang membedakan karena dulu untuk membangun membangun kultur dialog itu berarti kan dialog akademis gitu seminar dan sebagainya sekarang kan enggak juga ada dialog karya atau memanfaatkan ruang-ruang populer misalnya bagaimana seni itu menjadi titik apa ya common denominatornya gitu menjadi ruang bersamanya common groundnya orang bisa nyatu karena apa ya karena dia punya selera musik yang sama dia punya apa namanya selera lagu yang sama misalnya nah itu mungkin juga harus dilihat sebagai peluang gitu ya tidak tidak kemudian ber apa ya a priori bahwa itu sih bukan dialog ya enggak itu juga orang dulu Kang Deddy selalu berpikir bahwa yang disebut dialog itu formal dialog formal dibawanya ke ruang seminar kemudian terkesan sangat elitis dan tampaknya tentu ke orang elit saja ya sementara kan hari-hari ini yang menjadi kadang-kadang tidak terserahkan sehingga mereka yang kemudian menjadi sebetulnya mereka juga korban dari provokasi adalah kan kelompok yang sebetulnya tidak bisa punya akses ke seminar nah sejauh mana kan tadi melihat bahwa seminar itu efektif untuk anak muda dan gerai saat ini ya sekarang kita harus ini ya punya pluralitas strategi ya jadi punya cara yang beragam yang bisa menyasar kelompok yang beragam pula level yang kandang-kandang tersebut itu apakah masih dibutuhkan tentu kalau di kalangan kampus akademisi ya peneliti ya masih dibutuhkan ya ruang-ruang seperti itu menguji apa namanya menguji teori menguji fakta dan seterusnya nah tapi di level lain saya kira kita juga perlu saluran yang agak sedikit berbeda yang punya diversifikasi untuk kelompok yang berbeda karena ya bahasanya saya kira tidak sama meskipun mungkin value-nya sama nah ini yang tadi saya sebut bahwa ruang-ruang yang bersifat populer itu juga penting untuk dihidupi karena ia akan seperti seminar gitu meskipun dengan bahasa yang berbeda untuk segmen yang berbeda karena disini juga butuh transformasi pengetahuan butuh informasi yang yang disosialisasikan agar mimpi untuk menjaga keragaman ini bisa terwujud jadi tidak kemudian saling menegasi lah gitu ya tidak saling menegasi tidak kemudian jadi tidak kemudian mengatakan bahwa orang di kampus ini lebih tinggi derajatnya kesimpang orang-orang yang apustikan misalnya saya pikir enggak ya karena apa namanya beda bahasa beda segmen tapi tujuannya sebenarnya ya sama aja termasuk anak-anak muda itu jadi kita juga tidak bisa menyamaratakan cara untuk apa namanya mensosialisasikan informasi ya hanya dengan satu saluran saja sekarang ya ada poliponik strategis lah gitu ya ada strategi yang beragam yang apa namanya bisa dikemas dengan cara yang beragam juga dan itu saya pikir menjadi salah satu tantangan di era yang sedemikian kompleks ya sekarang salah satu yang menarik walaupun justru ini datang dari bukan kelompok muda dan juga bukan kelompok milenial atau genci ya dari kelompok-kelompok senior di organisasi agama seperti Dinah Datul Ulama misalnya menggunakan saluran baru yang lebih untuk mencapai gresut ataupun kelompok intelek salah satunya melalui Youtube media seperti mungkin yang dilakukan oleh KYI Perkenal NU seperti Agus Baha misalnya ini Rembang ya ini beliau kan sangat viral sekali sehingga mampu menginfluen mampu mengedukasi masyarakat secara masif kalau dulu sehari mungkin harus mengunjungi berapa tempat jauh sekali biaya besar tapi bisa di modal kuota aja di mesin atau di pondok pesantrennya jutaan orang sudah menonton melihat pendekatan media yang tepat ataupun pendekatan media seberapa sangat strategis untuk kelompok masyarakat di dalam mengedukasi hal-hal yang soal nitasiman soal keberagaman dan juga soal keberagaman saya kira justru ini sekarang itu sekali lagi saya kira bukan era dimana kita kemudian harus rejeksionis faktanya sosial media itu ada dan kemudian memiliki dampak kelapa tidak digunakan untuk kepentingan kepentingan itu ya kepentingan yang yang baik kepentingan yang bisa meneduhkan menenangkan orang karena dulu juga orang mungkin terkaget-kaget ketika radio ada televisi ada nah kelompok agama terkaget-kaget itu apalah itu suara apa setan suara apa nah sekarang kan faktanya bahwa sosial media itu ya seperti pisau mau kita pakai apa mau pakai ngiris bawang atau mau nakut-nakutin orang nah sosial media kira-kira seperti itu juga nah fenomena seperti yang kandang-kandang sebut itu menurut saya sebagai positif efek sosial media yang perlu untuk direplikasi yang lain-lain untuk yang lain nah itu akhirnya kemudian membuat begini sekarang santri itu pada gilirannya juga harus melek teknologi santri itu pada akhirnya juga tidak hanya ngaji kitab kuning tapi ngaji kitab putih dan ngaji kitab elektronik ya pada akhirnya juga harus begitu karena apa gini kalau kebaikan itu tidak disiarkan itu saya kira juga ya apa namanya akan apa namanya akan ter kalahkan gitu ya gitu ya itu kan kalau dalam apa namanya dalam makhfutat itu ada kebenaran yang tidak terstruktur tidak termanage akan kalah oleh kesalahan kejahatan yang termanage jadi persoalannya pada manajemen sebenarnya gitu ya artinya bagaimana dia bisa diterima oleh orang lain itu tergantung bagaimana dikelolanya nah era sosial media itu bagi saya ya lepas dari segala kontroversi yang ada di dalamnya entah kemudian ada side efeknya dan seterusnya ini kesempatan yang membuat orang ya sudah bagaimana kita berfasabik melalui itu luar biasanya dengan tadi Youtube itu jadi saya tidak perlu menjadi santri Gus Bahak untuk bisa tahu pemahaman-pemahaman dan pemikiran-pemikiran sesekali aja nanti ke sana mudah-mudahan nanti diantarkan lagi bisa ketemu Gus Bahak salah satu yang juga saya kemarin cukup kaget misalnya dari apa yang disampaikan Gus Bahak dalam salah satu akun Youtubenya dan ternyata itu sudah setahun jadi pemahaman beliau itu ada yang sama persis dengan nama dia yaitu soal bahwa Nabi Isa itu sudah wapah dan itu cukup mengagetkan saya sebetulnya karena sangat berbeda dengan pemahaman mainstream juga di Nadatul Ulama kapan-kapan mungkin kita bisa mengalahkan soal ini dan yang perlu di apa ya yang seringkali saya serap dari orang-orang seperti itu ini kah keikhlasan dan waduhnya ya bahkan beliau itu nggak tahu maksudnya beliau juga tidak tahu kalau ada sosial media begitu dasar sebegitu dasar menisiarkan ngaji-ngajinya beliau itu kan saya pikir juga itu mungkin sebagai salah satu yang ingin saya highlight entah ini sebagai closing atau catatan poin saya selain soal apa namanya soal keilmuan yang kita butuhkan juga kan keteladanan orang pintar kan banyak tapi orang pintar yang mampu menunjukkan keteladanannya bagaimana beliau bersikap di ruang publik mengajarkan dengan tingkah laku dengan uswah hasana itu juga kan sangat berpengaruh terhadap bagaimana saya bagaimana kita menerima kalau saya tiap sebagai orang yang sangat berpengetahuan dengan teori yang adiluhung tapi out of class-nya out of room-nya berbeda kan seringkali kemudian subjektifitas muncul ngomong tinggi-tinggi nah kita butuh orang-orang seperti Pak Kuresh yang antara perkataan dan perbuatan itu begitulah yang profile-profile yang profile-profile yang low profile yang low profile dan itu sebetulnya kan memang yang akan lebih paling berdampak karena itu kan yang dicantokan diteladankan oleh Nabi Muhammad salah-salah pada akhirnya kan soal itu soal ahlak soal kebermanfaatan dan akhirnya seperti itu dan hari-hari ini ya memang hal yang menjadi mahal gitu kan kesederhananan menjadi hal yang mahal sederhana yang mahal kalau sederhana pada orang yang sederhana mudah kan biasa tapi orang yang bisa berlimpah gitu kan tapi kemudian sederhana itu justru level tertinggi di situ kembali sedikit terakhir bahwa sebagaimana kita ketahui Ahmadiyah kan berdiri tahun 1925 jadi 2025 itu 100 tahun Ahmadiyah Indonesia itu akan ada 100 tahun jadi mungkin buat beberapa orang dipikir Ahmadiyah ada sejak tahun 2005 karena kasusnya rame gitu ya padahal Ahmadiyah sudah ada sejak tahun 1925 nah pasti Kang Dari sebagai peneliti banyak membaca referensi tentang Ahmadiyah seperti apa sih Kang Dari melihat kontribusi Ahmadiyah terhadap bangsa Indonesia kalau dari sisi historis kita tahu apa namanya teman-teman yang berorganisasi di Ahmadiyah juga turut terlibat dalam pergerakan kemerdekaan saya kira itu sudah tervalidasi yang famous ataupun yang dikenal hanya oleh keluarganya saja saya juga saya pikir itu juga hal yang penting perlu dicatat lalu yang kedua yaitu tadi dulu saya masih ingat tentang bagaimana membalik-membalik Ahmadiyah menerima tawaran untuk berdiskusi secara terbuka orang menyebutnya debat tapi mungkin bahasa yang friendly-nya diskusi secara terbuka untuk kemudian disaksikan yang lain yang sebenarnya menurut saya itu juga bagian dari cara Ahmadiyah untuk menjelaskan juga kepada publik karena disaksikan bukan untuk saling mengalahkan ini bagaimana kita menyampaikan kesimpulan berdasarkan atau berbasis argumentasi dan fakta data yang kita miliki itu yang kedua lalu yang ketiga Ahmadiyah juga saya pikir membantu masyarakat Indonesia untuk begini ya mengajarkan tentang yang tadi kita diskusikan bagaimana bersikap atas kekerasan bersikap atas intoleransi yang diterima bersikap terhadap represi yang diterima jalur-jalur yang kemudian digunakan jalur-jalur konstitusi jalur-jalur diplomasi dan seterusnya kalau kemudian misalnya Pak Lukman sangat bersemangat dengan moderasi beragama yang salah satu isinya adalah nasionalisme saya pikir teman-teman Ahmadiyah mungkin tidak ada hambatan sama sekali soal soal seperti itu soal nasionalisme seperti itu nah yang yang berikutnya saya kira begini mungkin saya mungkin itu juga sudah dilakukan oleh orang lain ya tapi soal bagaimana tentang menguatkan atau memutar roda organisasi secara konsisten secara transparan dan akuntabel gitu ya saya sering datang ke jemaat-jemaat Ahmadiyah di desa di kampung yang apa namanya yang latar belakang sosial jemaatnya juga orang kampung pada umumnya petani dan seterusnya tetapi dari apa yang mereka hasilkan itu mereka secara sadar gitu ya menyedekahkan untuk organisasi dan seterusnya membayar candah gitu ya membayar candah membayar sedekah dan tidak hanya itu tapi juga rutin untuk mengevaluasi apa yang mereka kelola nah ini kan transparansi yang sesungguhnya kita idamkan di level bawah yang menyadarkan kita betapa kita punya tantangan besar di level pusat korupsi dan seterusnya gitu loh nah ini apa ya saya kira ini tamparan tamparan sangat-sangat keras ya terhadap perilaku sebagian atau oknum elit politik ya yang ya itu ya yang melakukan abuse of power dan itu berbeda berpenggungan dengan praktik-praktik bapak-bapak ibu-ibu yang dengan ikhlas setiap bulan memberikan candahnya gitu secara rutin secara rutin yang dua bulan sekali diaudit oleh internal apa namanya wilayah kemudian enam bulan sekali diaudit oleh PB itu apa coba kalau bukan soal itu ya bukan soal akuntabilitas dan transparansi jadi saya mungkin akan mendalami itu dan mencoba menyampaikan mempublik lah mungkin kan teman-teman Elsa tentang bagaimana bukan soal tiap bulan nerima 10 juta atau 15 juta atau 15 miliar tetapi tentang bagaimana apa dorongan dan motivasi secara spiritual itu dibarengi dengan kesadaran secara institusional bahwa yang kita berikan yang kita kelola itu juga harus diketahui oleh yang memberikannya kemana bukan tidak percaya tapi ya itu justru adalah bagian dari tanggung jawab sebagai pengelola organisasi tanggung jawabnya tidak hanya tanggung jawab formal ya tapi tanggung jawab spiritual karena candah itu rohani candah itu bukan rupiah tapi dia rohani nah itu saya pikir yang yang nendang karena di titik itu lah kemudian terbangun rasa percaya kalau itu hilang ya hilang semuanya yang kalau kemudian dikorelasikan dengan situasi dimana kita masih punya tantangan dalam konteks pemberantasan korupsi kok relate saya pikir itu yang mungkin penting untuk di apungkan narasi ini penting untuk diapung mudah-mudahan jadi penelitian dan jadi buku karena nanti akan membangun sebuah kesadaran kemandirian betul nah itu yang saya pikir juga menjadi salah satu pelajaran juga tentang bagaimana membangun kemandirian itu bukan berarti tidak kolaborasi tetapi kemandirian itu dalam artian kita kita punya independensi yang pada akhirnya juga akan sangat mempengaruhi sikap kita itu yang saya pikir kontributif dari teman-teman Ahmadiyah dalam kontributif terima kasih mudah-mudahan juga sama teman-teman Elsa bisa terus menguatkan dan menjaga semangat tentunya untuk terus berkolaborasi salah satunya tadi yang paling saya ingat tentu juga refleksi untuk kami agar bukan cuma membaliknya sangat berdaya tapi juga para pengurus para pemuda para pelajaran perempuan dan juga teman-teman muda yang lainnya ikut berkontribusi secara signifikan tentu untuk masyarakat di sekitarnya terakhir mungkin sekaligus closing kalau saya lihat Elsa tahun ini apa nih empowering the powerless mungkin bisa dijelaskan ke para pemirsa sahabat-sahabat wartawan kalau tiap tahun kita punya apa namanya kalau setiap ulang tahun kita punya oh kita charging energinya charging semangatnya jadi tahun ini charging semangatnya empowering the powerless memberdayakan mereka yang tidak berdaya jadi sebenarnya bukan kalau memberdayakan itu tidak berarti kami sudah lebih berdaya tetapi ya bersama-sama memberdayakan diri self-empowerment karena seringkali masih banyak teman-teman yang butuh untuk bergandengan tangan agar dia lebih berdaya tapi setelah dia berdaya maka harapannya ia bisa memberdayakan yang lain lagi ya semacam penyintas gitu sekarang kan banyak juga teman-teman yang teman-teman Ahmadiyah yang yang dulu adalah korban tapi sekarang menjadi penyintas atau sekarang menjadi inspirasi bagi yang lain begitu juga yang lain saya kira tidak hanya dalam konteks Ahmadiyah tetapi kalau ada sebagian besar teman-teman Ahmadiyah yang menjadi penyintas yang bisa memancarkan energi apa namanya energi advokasinya saya pikir itu yang yang harus terus menerus dilipat gandakan itu terima kasih semangat semangat terus sama-sama sehat-sehat dan berjuang bersama tentu untuk Islam dan Indonesia selalu juga buat Elsa selalu ada dalam lindungan Ridolos demikian sahabat Warta Ahmadiyah perbicaraan kita bersama Teddy dari kota Lumpia Semarang ingat Lumpia ingat Semarang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh hati teman-teman sehat-sehat kembali